Dilansir dari CNN Indonesia, Tenaga Ahli Utama Kantor Staff Presiden, KSP Ali Mohtar Ngabalin buka suara soal petisi yang mendesak Presiden Jokowi Dodo. Jokowi, agar segera memecat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri, petisi itu digalang oleh Public Virtue Research Institute, PVRI, sebuah lembaga kajian demokrasi. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri, petisi itu digalang oleh Public Virtue Research Institute, PVRI, sebuah lembaga kajian demokrasi. Minggu, tanggal 8 Agustus 2021 Ngabalin mengatakan KPK merupakan lembaga negara yang independen, sehingga berbagai keputusan yang dibuat oleh lembaga sejatinya sudah diambil dengan pertimbangan yang matang. Menurutnya, keputusan di bawah kepemimpinan Firly itu harus dihargai oleh setiap pihak. Jangan ada pihak-pihak yang mempolitisir lembaga negara kita yang hebat ini, ungkapnya. Menurutnya, pihak-pihak yang tidak sejalan dengan KPK namun memiliki pengalaman dan ilmu, sebaiknya memberikan kontribusinya dalam bentuk hal lain. Kawan-kawan yang punya pengalaman dan berilmu mengabdilah di tempat lain untuk kepentingan bangsa dan negara, katanya. PVRI menginisiasi petisi online yang meminta Jokowi memecat Firly. Pemicunya adalah sikap KPK menolak tindakan korektif ombudsman terkait laporan akhir hasil pemeriksaan. LAHP, maladministrasi dalam pelaksanaan alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara, ASN, melalui tes wawasan kebangsaan, TWK. Inisiator petisi sekaligus juru bicara PVRI, Janssen Dinata, mengatakan keberatan melaksanakan tindakan korektif memperlihatkan sikap anti-koreksi pimpinan KPK. Terima kasih telah menonton!